Pak Eko Prasetyo, ini perbankan syariah ya Indo ya Sekarang saya sebenarnya gini ya Kalau melihat yang dari sisi tren ya Pertama kan kalau kita lihat dengan adanya BSI ini Ini ngubah landscape sebenarnya kayak perbankan syariah di Indonesia Karena bayangin mereka punya 50% dari total aset perbankan Ya sebenarnya itu kalau kita lihat pemerintah itu ada Udah ada beberapa regulasi sebenarnya pengen ada ke arah situ Contohnya ada kayak waktu itu di AC Saya lupa nama regulasinya peraturan apa Cuma intinya kalau kita mau menyalurkan kredit Atau menghimpun dana nasabah di AC Itu nggak pakai bank konvensional Harus pakai bank syariah Saya nggak tahu ya apakah ini akan coba direplikasi ke beberapa kota lainnya seperti apa Cuma ada regulasi itu menurut saya Oh ini ibaratnya harusnya bisa dorong nih perbankan syariah di Indonesia Karena kan maksudnya jadi PR Kenapa kayak di Indonesia itu nggak terlalu apa ya Growth-nya nggak terlalu wow dibandingkan negara-negara Kayak contohnya Malaysia, Qatar, UAE Karena penetration kita tuh masih lumayan rendah gitu Karena banyak kayak tipikalnya conventional banks Cuman kalau kita ngomongin long term trend Kita negara muslim terbesar Dengan ada potensi penetration Menurut kita itu yang akan translasi sebenarnya ke potensi growth itu tadi sih Jadi itu sih sebenarnya kalau buat yang perbankan syariah di Indo ya Dan menariknya gini ya Kalau misalnya yang saya ngobrol gitu ya sama beri syariah gitu ya Kan sebenarnya ini tipikalnya kan kayak apa ya Kan ibaratnya kayak contohnya mereka salurin lah Buat small medium enterprise atau mereka masuk ke payroll Nah cuman ibaratnya tuh sebenarnya secara skema itu Kan modelnya mereka sebenarnya kayak bukan yang pure interest base ya Mereka kayak intinya kayak bagi hasil dan lain-lain Nah cuman ibaratnya skemanya itu dibikin sebenarnya asset yield generation ya Sama yang conventional banks itu tuh sama gitu Jadi intinya cuman karena dibungkus syariah aja Jadi itu sih sebenarnya ya Jadi kalau saya sih long term trend sebenarnya ngeliatnya masih ada ya Dengan adanya potensi kayak kita adalah negara muslim terbesar Jadi in overall seperti itu sih